Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara meng-underclock prosesor pada laptop ya. Tapi kalau di komputer saya juga gak tau sih underclocknya mungkin dari BIOS ya, tapi untuk yang kali ini saya hanya ingin yang underclock khusus pada laptop ya. Jadi kalau kalian lihat misalnya disini, disini saya akan buka tas manajer dan disini kalau ke performance, misalnya disini base speednya adalah 2,6 dan speed saat ini adalah 3,2 lah ya. Jadi ya itu nge-boost gitu ya, dan ini memang untuk pekerjaan-pekerjaan itu boostnya itu maksimal sampai 3,2. Padahal gak saya overclock gitu kan, dan mungkin ini bisa mengatasi laptop saya yang suka random restart ya, atau mungkin suka restart mendadak gitu ya. Jadi ya gak ada apa-apa kita tahu sebelumnya, tiba-tiba restart gitu, dan nyala lagi, dan normal lagi gitu ya, dan jujur menurut saya sih ngeselin gitu ya kalau kayak gitu. Dan sebenarnya gampang banget, kalian cukup ke lambang baterai saja disini ya kan, kalau Windows 10 atau mungkin Windows 7, Windows 8 sama aja. Dan disini kalian klik ke power option, dan disini kalian cukup pilih aja yang mana, misalnya kalian pakai modenya yang mana nih, kalian mau pakai yang balance, high performance, dan sebagainya, tak serah kalian. Nah terus kalian cukup klik yang change plan settings ya, jadi kalau kalian pakai yang balance ya kalian change plan settings, dan kalau yang performance ya pokoknya sama aja lah kayak gitu ya. Dan setelah itu kalian cukup ke change advanced power settings, dan kalian scroll down gitu ya, kalian cukup cari yang namanya processor power management. Dan disini untuk yang maksimumnya kalian bisa atur gitu ya, dan saat menggunakan baterai adalah 75% dan saat plugin atau mungkin saat di charge disini saya akan pilih aja ke mungkin 85 ya. Dan setelah itu kalian cukup klik apply saja dan kalian oke, dan setelah itu kalian bisa langsung mengecek task manager ya kan, dan nanti speednya akan turun menjadi ya tergantung dari persennya ya. Jadi kalau misalnya 100% ya jadi 3,2, kalau 85% ya tadi jadi 2,2 ya, jadi ya lumayan gitu ya untuk turunnya. Dan kalau ini dipakai untuk render, ini bisa menjadi lebih lama gitu ya, jadi kalau speednya lebih kecil bisa menjadi lama sih kalau saya untuk render ya. Dan kalau misalnya mau pakai render misalnya atau mungkin mau dipakai main gitu, kalian bisa balikin lagi, kalian bisa balikin lagi maksimum processor state-nya ke 100% ya. 100% mungkin, 100% dan apply, dan nanti akan naik lagi gitu ya, nggak harus sampai oke juga sih, langsung apply, langsung nanti naik lagi gitu. Dan mungkin ya, mungkin ini bisa mengatasi juga sih laptop saya yang kadang-kadang suka random restart gitu ya, dan mungkin nanti saya juga akan lihat ya kayak gimana untuk hasilnya gitu. Dan ini akhirnya cukup segitu doang untuk videonya, jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa. Nama saya Ria Diatura berkasihan, dan thanks for watching, bye-bye. Terima kasih telah menonton!